Allah mengharamkan riba, Al-Jubillah udah dilarang sama Allah dijalani Tapi sudah terjadi Ya sudah terjadi, ya mau bagaimana lagi Jadikan itu pelajaran hidup Siapapun teman-teman yang udah ngalamin ini Jadikan itu pelajaran hidup Jangan diulangin lagi Minta ampun sama Allah Bertobat dengan cara selain kita memperbanyak ibadah Kita juga stop untuk menambah riba baru Karena ketika kita membuka riba baru Riba baru-riba baru gak pernah selesai masalahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam Pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman Salawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya buat teman-teman yang Punya kisah kajibat Salawat Langsung aja kirimkan ke email aku Meliza.Arnelia.gmail.com Kalau bingung cara kirim emailnya gimana Ini caranya Nah kamu klik gmailnya Kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.Arnelia.gmail.com Kalau udah kamu ketik di bagian subjek itu judulnya Testimony atau di kosongin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek Akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru Ada panah ke samping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Gampang kan Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini Jangan pernah lelah dan nikmat setiap soalawat Dan jangan lelah soalawat Yakinlah semua akan baik-baik aja Kedua buku ini buku aku Belinya di Gramedia Kalau teman-teman mau beli ke admin Juga bisa langsung aja ke WA-nya admin Atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box Buat yang mau beli di Shopee Kedua buku ini beda Jadi kalau kalian mau beli jangan ragu Isinya beda Isinya tentang kisah-kisah keajeban soalawat Yang dialamin oleh banyak orang Dan juga ada beberapa jenis soalawat di dalamnya Kalau yang disini ada amalan-amalan apa aja Yang aku baca setiap hari seharian Ada di buku yang ija ini Kalau ini lebih dari awal sejarah aku baca soalawat Nah langsung aja teman-teman Aku akan bacain testimoninya Ini dari Ini mbaknya minta namanya disamarin Kita pake inisial aja ya Pake namanya mbak WD Assalamualaikum mbak Mel Waalaikumsalam Pake nama samaran aja ya mbak Mbak Mel Masya Allah setiap hari aku selalu liat video youtube Sama tiktoknya mbak Mel Awal aku kenal soalawat tahun 2020 Mbak Mel Aku cerita dari awal ya mbak Aku dikasih ujian pertama dari anak mbak Anakku sekarang udah umur 10 tahun Kebetulan aku dikasih anak istimewa yang Serebral Fals Maaf ya kalo bacanya salah ya mbak ya Beliau tidak bisa bicara dan jalan Kita mulai terapi dari umur 2 bulan Sampai umur 5 tahun Yang dulunya anak aku cuma tiduran Sekarang Alhamdulillah udah bisa duduk mbak Dan ngerti sama handphone Alhamdulillah Ujian kedua Aku ditinggal sama abang aku Beliau meninggal Tidak sakit Lalu 1 tahun kemudian Anak dari kakak aku meninggal Setelah ulang tahun Ya Allah Dari bayi aku yang urus Karena mamanya kerja Hancur kita semua mbak Mel 1 tahun kemudian Aku tinggal sama bibi Yang mana beliau rawat aku dari kecil Karena ibu aku dulunya kerja Jadi aku dititipkan ke kakaknya ibu aku Aku dari kecil sama beliau Jadi sudah rasa ibu sendiri Tahun selanjutnya nenek dari bapak aku meninggal Rasanya hancur mbak Mel Berasa ujian gak selesai selesai 2 tahun setelah itu Dimana cinta pertama aku Bapak aku meninggal Tahun 2020 Kebetulan di rumah Sedang ada acara nikahan Anak dari bibi aku yang meninggal tadi Karena setelah mamanya meninggal Dia tinggal bareng sama kita Jadi yang urus nikah pun Bapak meninggal Pas kita lagi hajatan Dan lebih sakitnya mbak Mel Setelah aku makamin bapak aku Harus nyaksiin pernikahan Ponakan aku di depan Buntelan baju bapak Rasa disinetron Tapi ini nyata Dari situ aku kenal Salawat Aku liat youtube mbak Mel Lalu aku baca Salawat Jibril Meski masih jarang Setelah itu hidup aku Seperti orang Pada umumnya lancar Terus lalu aku diajak Join uang riba Nah mulai aku Nggak baik mbak Lalu aku jadi Bistir arisan Banyak yang nggak bener Oh iya aku jadi Bistir sudah 7 tahunan Tapi 3 tahun ini Aku ngerasa nggak baik Bistir tuh apa ya Mungkin Yang megang arisan ya Keuangan aku mulai Nggak stabil mbak Sampai aku terjurumus riba Yang tadinya cuma buat orang Makin lama aku ikut Aku makin kenceng ngamali Salawat Meski salat aku Belum bener Ada saat Dimana aku Nggak punya uang Buat makan mbak Alhamdulillah Tiba-tiba Ada notifikasi Bahwa ada saldo masuk 700 ribu Alhamdulillah Ya Allah Maha baik Dulu aku pernah kasih testimoni Di DM Tapi sampai sekarang Belum dibaca Ya Allah Maaf ya Itu setelah aku Lihat youtube mbak Mel Kalau rekening bisa Terisi sendiri Keuangan makin stabil Karena aku bisa muter Bisa muter ya Posisi aku Banyak hutang mbak Mel Aku berdoa Ya Allah Lo nasih hutang aku Dan aku ingin hamil lagi Ya Allah Masya Allah mbak Mel Doa aku dikabul Aku itu cuma baca Salawat Jibril 2000 sampai 5000 Itu pun jarang Tapi Allah langsung kasih Karena anak pertama ku ABK Jadi aku ingin hamil lagi Pas hamil Aku selalu Ngalamalin Salawat Jibril Sama Asmaul Husna Alhamdulillah Lahir normal Dan anakku sekarang Sehat pintar Dibanding anak seumurannya Allah maha baik Dan sampai situ mbak Salawat aku kencengin Karena aku masih punya hutang Sekarang salawat aku Jibril Munjiat Sama Adrikni Alhamdulillah Banyak ajaiban dari salawat itu Aku yang biasa bayar amanah 15 juta per bulan Dikasih keringanan Cuman bayar 7 juta per bulan Masya Allah Aku gak ada buat bayar hari ini Selalu ada terus Aku gak ada buat bayar hari ini Selalu ada terus Tapi jangan salah mbak Makin istikomah Makin berat Ujian itu yang aku rasain Tapi aku selalu yakin Allah akan melunasi Meskipun amanah aku Belum lunas Tapi aku selalu dikasih kemudahan Aku gak mau riba lagi Kapok mbak Dasyatnya Di saat aku gak tahu Harus cerita sama siapa Tiba-tiba Ibu aku lihat Aku nangis Dan tanya kenapa Sambil nangis Aku jawab Aku ada hutang Bulan ini 15 juta Masya Allah Alhamdulillah Ibu aku mau bantu Mbak Mel Padahal sebelumnya Aku takut marah Pasti Jujur Beliau tetap marah Sama aku dan gak sampai disitu Kajeban lain mulai dateng Mbak Aku udah sama sekali Gak pegang uang Seribu pun Tiba-tiba beresin Seribu pun gak punya Tiba-tiba beresin baju Nemu uang Seratus ribu Di bawah baju Masya Allah Makin semangat Aku setiap hari Harus bayar amanah Dari yang kecil Sampai yang besar Gari lubang Tutup lubang Itu salah aku mbak Aku malah pinjam Sana sini Lebih dasyat Yang lebih dasyatnya Jadi yang tadi aku ceritain Bahwa aku join Uang riba sama temen aku Beliau modalnya Aku Tambuhkan Kedua yang carinya Masa gimana ya Aku tak Enggak kan Kedua yang carinya Tahun pertama aman Tahun kedua yang biasa pinjam Pada gak bayar Oh jadi mbaknya ini Jadi Apa Yang menjadi Minyamin uang ya Ya Allah Dan aku harus tanggung jawab Disitu mah Muncul satu bulan Aku bayar 15 juta Bayangin mbak Uang dari mana Sedangkan aku sudah Sudah gak ada usaha Apa-apa Ya bener gak sih Minyamin uang Iya bener ya Dan aku harus tanggung jawab Disitu mah Muncul satu bulan Aku bayar 15 juta Bayangin mbak Uang dari mana Sedangkan aku sudah Gak ada usaha Apa-apa Gaji suami Sampai habis Buat tutup Tapi gak ketutup Lalu aku Karena setoran Aku habis Lalu karena setoran Aku gak lancar Aku ditelepon Di maki Tapi alhamdulillah Yang tadinya Aku setor 15 juta Bunganya aja Sekarang aku setor 7 juta Mbak Mel Meski aku masih dimarahin Setiap bulan Tahun ini sangat berat Buat aku Amanah aku masih ada Amanah aku masih ada Doain aku mbak Mel Agar tetap isi koma Dan aku pernah Ada pikiran Bunuh diri Bahwa kedua anakku Belum lagi dijauhin temen Bahkan temen sendiri Ada yang bilang Aku begini begitu Ke orang lain Sakit rasanya mbak Sebelumnya Setiap bulan Aku bayar bunga Plus yang lainnya 20-30 juta per bulan Sedangkan penghasilan suami Hanya 5 juta Keajaiban kecil lain Banyak tidak bisa aku sebut disini Karena terlalu panjang Sekarang aku lagi ngemalin Salawat Jibril 10-15 ribu Adrikni semampunya Munjiat semampunya Tahajut Tobat Kobliyah Sedekat subuh Salat 5 waktu Selalu diusahakan tepat Terima kasih mbak Mel Mohon maaf Kalau kepanjangan Nanti aku balik lagi Kasih testimoni mbak Mel Oh iya Aku baru punya buku yang pertama Mbak Mel Semoga aku ada rejeki Semoga aku dikasih rejeki Untuk beli buku kedua Terima kasih mbak Mel Sehat lancar Rizki Jangan henti Buat testimoni Karena setiap hari Aku nonton Dan aku komen Di Youtube Tiktok Bahkan di IG Wassalam Masya Allah Waalaikumsalam Masya Allah ya teman-teman Itu tadi Kisah dari mbak Wede Aku gak tau nih Mbak Wede ada dimana Karena mbak Wede gak bilang ya Dimanapun mbak Wede berada Semangat terus Allah tahu yang terbaik Buat tambahnya Allah itu maha pengampun Allah itu maha pemah Ya banyak sekali ujian yang dirasakan Sama mbak Wede Bertubi-tubi Ya karena Kehilangan Satu persatu kehilangan Orangnya-orangnya disayangi Dan mbak Wede mulai punya masalah Yang berat banget Setelah Kecemplung Berkecemplung Dalam dunia riba Ini kayak gitu Tadi yang aku tangkap Mbaknya Usaha Minjem-minjemin uang Berdua sama temannya Ya Ngeribain ke orang Ya bener gak sih mbak Kalau emang bener seperti ini Jangan dibungain lagi Kan udah tau ini riba Ya aku gak tau nih Aku belum sempet balas emailnya Mbak Wede Mbak Wede udah tau ini riba Kalau memang masih ada sangkutan Orang-orang yang berhutang sama mbak Ditagih Tanpa Bunga Ya Yang penting ke uang kembali Udah Jangan dibunga-bungain lagi Karena Semakin kita makan bunganya Itu semakin sulit hidup kita Semakin hancur Jadi nanti kehancurannya itu Bukan gara-gara sholawat Tapi gara-gara riba itu sendiri Hati-hati ngeri loh Teman-teman riba itu ya Baik kita yang minjemin Maupun kita yang dipinjemin Itu sama-sama kena Ya Sama-sama kena dosanya tuh Nausubillah Sama-sama kena apesnya Nanti Nausubillah Jangan Jangan ya mbak ya Tarikin semuanya Duitnya mintain Tapi jangan di Ambil bunganya Dan kalaupun mbak juga Mbaknya sampai gini Karena orang-orang gak bisa bayar Kayaknya ini modalnya juga Itu dari Dari Modalnya Dari ngeriba Gitu ya Tapi diribain lagi Gitu kan dipinjemin lagi Dan gak balik modal Makanya jangan Memperdagangkan uang Kan emang gak boleh sama Allah Ya kalau jual beli boleh Tapi kalau Riba gak boleh Allah mengharamkan riba Al-Jubillah Udah dilarang sama Allah Dijalani Tapi sudah terjadi Ya sudah terjadi Ya mau bagaimana lagi Jadikan itu pelajaran hidup Siapapun teman-teman yang udah ngalamin ini Jadikan itu pelajaran hidup Jangan diulangin lagi Minta ampun sama Allah Bertobat dengan cara Selain kita memperbanyak ibadah Kita juga stop untuk menambah riba baru Karena ketika kita membuka riba baru Riba baru-riba baru Gak pernah selesai masalah Ya itu banyak banget Gajinya suaminya Mbak WD 5 juta per bulan Tapi pengeluaran yang harus dikeluarkan Untuk bayar hutang Untuk bayar Yang untuk gali lubang tutup lubang Ya itu sampai 20-30 juta Nah uzubillah kan Ya Kita doain nih teman-teman Semoga Mbak WD cepat lunas hutangnya Amin Sempat Mbak WD ini juga Mau mengakhiri hidupnya Bahkan membawa serta Kedua anaknya Yang pertama yang ABK Yang kedua yang Yang gak ABK ya Nah ini sebelumnya ada cerita lagi Mbak WD kepengen banget punya anak Mbak WD sejak punya masalah hutang Jadi jadi rajin salawatan Walaupun Masih yang gak istiqomah gitu ya Tapi tetep baca Salat walaupun gak istiqomah Baca salawat Jibril 2000 Kadang sampai 5000 Dan kepengen-pengen punya anak lagi Alhamdulillah dikaburkan sama Allah Punya anak lagi Kemudian layarannya lancar Insyaallah ya Cuman ya namanya kita punya hutang Ya dikejar terus Ini hutang ya Yang keroknya nih Sumber masalahnya nih Riba ini nih Akhirnya ya Terus-terusan Ada aja Aduh ya Allah Tagihan 20-30 juta Tiap bulan Cuman Allah yang bisa nolong Baca salawat Sebanyak-banyaknya Terserah Mau salawat apa aja ya Teman-teman Bebas Mau Jibril Mujia Tadi Saya yang penting istiqomah Bener-bener Baca tolongin ya Allah Tolongin ya Allah Gitu ya mbak ya Kalau misalnya aku boleh kasih Sarah sih Menjiat Menjiat ya kamu baca 500 sampai 1000 Tapi kalau misalnya Tidak sanggup Ya udah Balik ke Jibril aja Ya Mudah-mudahan cepat lunas Siapapun teman-teman Mudah-mudahan utara cepat lunas Jangan coba-coba mikir Untuk mengakhiri Mengakhiri hidup Ya memang Saat mengakhiri hidup Udah Bebas Tidak ditagi lagi Sama yang Nagi-nagi Tidak dimaki-maki lagi Sama orang Tidak melihat lagi Wajah-wajah yang menghina Dan merendahkan kita Kita udah malu banget nih Nampakin muka kita Ke orang-orang itu Memang Tapi apakah itu Membuat mereka berhenti Ngomongin kita Ketika kita sudah Menjadi almarhum Enggak Dia omongin Apalagi di dalamku Mereng ngeri banget Jangan dikira Kita meninggal Terus selesai Enggak Dia masih ada nih Di dalamku perhukuman Ya entah sampai kapan Sampai kiamat Enggak tahu kiamat kapan Entah berapa Tahun lagi Atau berapa Puluh tahun lagi Atau berapa ribu tahun lagi Kita enggak tahu Kita hidup di dunia Misalnya ya Sampai 65 tahun Misalnya Misalnya umur Mbak WD Sekarang Atau teman-teman 30 tahun Berarti masih Misalnya umur Sampai 65 Masih ada kesempatan 35 tahun Untuk memperbaiki diri Tapi kalau mengakhiri hidup Yang kita enggak tahu Sampai kapan nih Di dalam kubur nih 10 tahun 20 tahun 100 tahun Ribuan tahun Karena kan umur Umur malah Lebih banyak umur kita Yang sudah di dalam kubur Daripada umur kita Di dunia Benar enggak Coba lihat deh Orang-orang jaman dulu Sudah berapa ribu tahun Di dalam kubur Ya enggak Memang mau Disiksa terus Ribuan tahun Enggak mau kan Hati-hati deh Pikirin lagi deh Apa lagi Sampai bawa anak Aduh kasihan banget Ya Jangan sampai ya Teman-teman ya Semangat terus Betengi diri dengan Salawat Yakin Allah Pasti nolong Enggak deh Enggak mungkin Bagi Allah Buat teman-teman Yang udah padat Terlihat hutang Bahkan puluhan juta Atau mungkin ratusan juta Alhamdulillah Nonton ini Nonton Youtube tentang salawat Atau nonton TikTok Atau apapun Tentang salawat Kenal salawat Langsung baca salawat Jangan pengennya instan Kejar ampunan Allah Ya Kejar ampunan Allah Ini kita udah banyak Salah udah banyak dosa Kejar ampunan Allah Ya teman-teman ya Oke teman-teman Terima kasih udah nonton Semoga bermanfaat Dan jadi motivasi Buat teman-teman Kita doakan Semoga Mbak WD Segera dilunaskan Sama Allah Amin Dan semoga teman-teman Yang nonton Rizkinya Barokah Doa-doanya Segera di hijabah Dan hutang-hutangnya Jualunas Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin